Sobat-sobatnya pada seleksi PTKK Crew tahun 2023, maka disini nanti untuk kriteria pelamar dan juga pengisian informasi dilakukan secara perurutan. Yang pertama adalah XTHK2, yang kedua tenaga non-SN yang terdaftar di Datapus BKN, dan yang ketiga inilah tenaga non-SN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Dan disini aktif bekerja dimaksudkan itulah disini nanti selama minimal 3 tahun berturut-turut ya. Dan disini kita sudah mendapatkan yaitu informasi terbaru dari Kabupaten Buristek bahwasannya dulu disajikan yaitu berapakah kurang ASN setiap sekolah di seluruh Indonesia dan juga berapakah tenaga yang ada ya, tenaga non-SN atau tenaga honorer di sekolah negeri per mapel dan juga per daerahnya. Dan pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara cek masa kerja dan keaktifan guru di Dapodik yang nantinya bisa diakui. Dikarenakan disini nanti untuk pendaftaran P3K Guru Tahun 2024, disini nanti kita akan menggunakan yaitu data Dapodik dan juga lulusan PPK Kabupaten Buristek sebagai database penentu kita bisa mendaftar atau tidaknya. Nah kira-kira bagaimana cara cek masa kerja guru nurer dan cara cek keaktifan Dapodik guru nurer untuk pendaftaran P3K Guru Tahun 2024? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa rencana mekanisme seleksi ASN Tahun 2024 disini nanti akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah formasi CPNS, yang kedua adalah formasi P3K. Untuk formasi CPNS, ini nanti adalah pelamar umum, itu adalah fresh graduate, kemudian talenta digital. Sekuota 100% ini nanti untuk pelamar umum ya, inilah untuk yang CPNS. Dan untuk CPNS nanti mengikuti seleksi menggunakan CAT, jadi kelulusan berdasarkan nilai abang batas dan juga berperingkat terbaik. Sedangkan untuk formasi P3K, disini nanti dimulai untuk urutannya, itu adalah dari XTHK 2, kemudian tenaga nona SN terdaftar di database BKN, dan juga tenaga nona SN yang tidak terdaftar di database BKN, namun aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang dimasukkan dengan aktif bekerja, ini adalah aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut. Kalau misalkan kita cross-checkkan dengan kondisi guru hunurer, tentunya guru hunurer itu adalah sebutan bagi tenaga nona SN yang berada di sekolah-sekolah negeri ya. Nah disini untuk persyaratannya, ini adalah harus aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 3 tahun berturut-turut. Sedangkan untuk pengalaman kerjanya, pengalaman bidang yang relevan, yaitu sebagai guru hunurer, ini adalah minimal 2 tahun, ini kalau misalkan kita, itu nanti menepati jabatan ahli pertama. Kalau misalkan kita sebagai guru hunurer, mengikuti seleksi P3K guru, utamanya nanti kita akan menggunakan ijasa S1 atau D4 untuk mendaftar. Nah kalau misalkan ijasa S1, nanti kita menduduki jabatan ahli pertama sebagai guru, kemudian nanti kita masuk di gulungan ke-9 teman-teman. Dan selanjutnya disini dari usulan rekomendasi Kampiluristek, disini kita akan berfokus pada 2 hal, yaitu sebenarnya ada 5 usulan rekomendasi Kampiluristek terkait dengan penuntasan tenaga hunurer atau guru hunurer yang ada di sekolah-sekolah negeri. Yang mana untuk yang pertama, ini sudah terrealisasi ya, bahwa untuk pengadaan guru tahun 2024, disini nanti hanya melalui mekanisme P3K. Nah sebetulnya terdapat 169 instansi yang sudah mengusulkan formasi CPNS guru, ini totalnya ada 22.142 termasuk di Kampiluristek kemarin itu ada 282 itu formasi diajukan formasi CPNS guru, namun dialihkan menjadi P3K guru ya, 282 tersebut. Nah disini dari total instansi sekian, yang jumlahnya sekian formasi CPNS guru diubah usulannya dari CPNS ini menjadi P3K. Ini salah satu hal yang tentunya berpihak kepada guru hunurer ya, untuk penuntasan di tahun 2024. Kemudian untuk yang kedua, nah disini kita cek di usulan yang kelima ya, bahwasannya untuk pendaftaran P3K guru tahun 2024, ini nanti tetap menggunakan data dapodik ya, dan juga database lulusan PPG Kampiluristek. Nah kalau misalkan disini mendapatkan, menggunakan data dapodik, utamanya disini guru hunurer di sekolah negeri nanti didasarkan dari data dapodik, maka barulah kita nanti akan bisa nih masuk ke kriteria yang ketiga. Tenaga non-SN atau guru hunurer yang ada di sekolah negeri, inilah aktif bekerja di instansi pemerintah, yaitu aktif bekerja mengajar di sekolah-sekolah negeri ya. Sedangkan untuk guru hunurer yang masa kerjanya kurang dari ini, dan juga lulusan PPG, nanti kita akan menjadi pelamar umum. Setelah di urutan disini, XTHK2, guru hunurer T2, kemudian guru hunurer di data VKN, dan juga tenaga non-SN guru hunurer. Ya masa kerjanya sekian, ini habis, maka kita nanti akan bisa mendaftar. Dan diberikan bocoran nih dari Kemdikbud, bahwa ada 165 instansi yang jumlah usulannya, ini melebihi jumlah tenaga non-SN yang ada. Nah, kira-kira bagaimana cara mengecek untuk keaktifan kita di Dapodik, dan bagaimana cara mengecek untuk kita itu pengalaman kerja, atau masa kerja yang kita miliki sebagai guru hunurer. Dan untuk yang pertama, disini adalah bagaimana cara cek keaktifan guru di Dapodik. Teman-teman silahkan berkunjung ke sini, yaitu kita masuk ke gtk.belajar.com.id.id, kemudian kita klik enter. Kemudian teman-teman silahkan klik disini pencarian data. Nah, kita klik pencarian data gtk. Kemudian silahkan ketikkan, disini adalah nama lengkap ya. Ini bisa ketikkan nama lengkap, bisa nomor peserta, UKG, bisa NOBTK, bisa NIK. Saya akan mencoba menggunakan nama lengkap saja ya. Nah, bisa kita ketikkan disini. Bisa pakai huruf besar, bisa kecil juga ya. Oke, seperti ini. Setelah itu, teman-teman silahkan difilter. Ini kan kita kuliskan nama nih ya. Kemudian kita filter. Silahkan dipilih, teman-teman itu berada di provinsi mana. Nah, itu kan. Silahkan dipilih, difilter, provinsinya. Ini adalah provinsi mana. Ini kita pilih. Setelah teman-teman disini memilih provinsi, maka nanti akan difilterkan, yaitu nama kabupaten-kabupaten dan juga kota yang berada pada provinsi yang sudah kita filter tadi. Nah, setelah sebab ini, silahkan teman-teman klik kabupatennya itu kabupaten mana ya. Kabupaten atau kota, silahkan dipilih. Ini sesuai dengan provinsi yang sudah kita tulis, kita pilih di atasnya tadi ya. Dan setelah disini teman-teman pilih kabupatennya, maka silahkan klik saja cari GTK. Kita klik. Nah, maka nanti akan ditampilkan, yaitu nama untuk nama kita, kemudian provinsi, kemudian kabupaten dan kota. Nanti tunjukkan nama-namanya ya. Sekarang kita scroll ke bawah. Maka hasilnya adalah yang seperti ini. Nah, ini hasil pencarian dari nama kita, provinsi dan kabupaten, didemukan demikian. Nah, disini indikasi bahwa kita itu aktif di Dapodik dan terdaftar di Dapodik adalah, kalian bisa cek disini ya. Ini adalah status aktif di Dapodik saat ini aktif. Kemudian status kepegawaian, kita sebagai guru honor sekolah. Nah, berarti kita sebagai guru honor sekolah, Dapodik kita ini adalah masih aktif. Nah, ini. Kemudian kita juga terkoneksi, ya kan? Terkoneksi, kemudian kita aktif. Jadi, ini adalah untuk kita itu keaktifan di Dapodik. Kemudian jenis PTK, ini adalah sebagai guru MAPL ya. Guru MAPL, nanti kita bisa mendaftarnya itu sebagai guru MAPL juga. Berdasarkan dari ijazah yang kita miliki. Ijazah saya S1 PAI, berarti nanti saya mendaftar guru MAPL ahli pertama, yaitu guru agama Islam. Ini cara cek untuk keaktifan guru honorer di Dapodik. Lantas, bagaimana cara untuk mengecek masa kerja guru honorer kita dan juga pengalaman kerja yang nantinya kita akan sebagai dasar untuk bisa mendaftar sebagai pelamar yang kategori ketiga ya. Nah, disini teman-teman silahkan cek, yaitu di info GTK ya. Kita ketikkan, yaitu info GTK.com.bikbu.id, kita klik enter. Nah, selanjutnya, disini kita akan diarahkan menuju ke halaman login. Halaman login, kalian masukkan username dan juga passwordnya. Kemudian kalian masukkan, disini ada kode capca ya. Nah, ini kalian bisa masukkan sesuai yang muncul di atas ini. Nah, setelah itu, teman-teman silahkan klik masuk ya. Klik masuk, jadi nanti akan mendapatkan hasil yaitu letak Satmin Kal Sekolah Negeri dan Masa Kerja Guru Honorer itu di mana. Nah disini kalau misalkan kita cek untuk urutan formasi dan juga kita sudah masuk dalam database non ASN yang masa kerja Ini nanti kita masuk di kategori ketiga Jadi silahkan teman-teman di cek yaitu pada bagian-bagian ini Nah disini untuk yang pertama ini adalah kalian bisa cek di identitas pegawai Ini status kita sebagai guru honor sekolah ya Kemudian penetapan ini, ini adalah jenis kepegawai guru honor sekolah Nah TMT SK, SK pengangkatan kita sebagai guru honor, ini TMT ya Ini adalah 2010 Jadi dengan demikian, kita ini sebagai guru honor sekolah di Satmin Kalnya Ini di bagian penugasan Dapodik, ini di SD mana Nah ini, kita Satmin Kalnya disini berarti kita itu di sekolah negeri, di instasi pemerintah Kemudian masa kerja kita untuk memenuhi disini 3 tahun berturut-turut dan juga pengalaman mengajar Inilah kita pengalaman mengajar sejak tahun 2010 Kalau misalkan demikian, berarti kita ini nanti memenuhi syarat untuk masuk ke kriteria yang ketiga Yaitu tenaga non-SN yang aktif bekerja pada instasi pemerintah Oke demikian, semoga bermanfaat dan semoga nanti kita bisa lulus semua ya Peti Kakak Guru tahun 2024 ini Terima kasih telah menonton!